umat islam diserang habis-habisan dalam perang salib di setiap sudut, setiap kota, setiap masa, tiba-tiba ada jagiskan lagi yang lebih gila zalimnya, yang lebih sadis dalam prosesnya, ya sama-sama sadis lalu umat islam kemana dong, begitu kan begitu kan, ini ujian dari Allah ketika terlalu bermewah-mewah karena Rasulullah lo udah ingetin Rasulullah lo udah ingetin apa yang Rasulullah katakan Allahumma sallallahu alaihi wa sallam saya ati zamanin ala nas, layab qawminan islam illa ismuhu walayab qawminan quran illa rasmuhu, kemungkinan terjadi pada zaman itu, tapi sampai sekarang gitu kan ya saya ati zamanin ala nas, akan datang satu masa pada manusia layab qawminan islam illa ismuhu kagak ada lagi quran kecuali tinggal tulisan kagak layab qawminan islam kagak ada lagi islam illa ismuhu, kecuali namanya doang walayab qawminan quran illa rasmuhu, dan tidak ada lagi yang tersisa dengan alquran, kecuali tulisannya doang mungkin di satu masa terjadi seperti itu dan jangan lupa kalau baca hadis itu kayak puzzle pak kayak puzzle makanya kita mesti ngaji sama guru bukan saya ya yang tadi saya sebutin ya jangan cuman google doang atau baca sepotong hadis langsung jump to the conclusion langsung lompat kepada kesimpulan jangan puzzle-nya gak begitu layab qawminan quran ila rasmuhu walayab qawminan islam ila ismuhu, walayab qawminan quran ila ismuhu itu hubungkan lagi dengan hadis yang lain bahwa setiap 100 tahun ada pembaruan setiap 100 tahun ada tokoh dan tokoh ini akan mengembalikan islam dan quran kepada tempatnya gitu jadi jangan cuman beriman dengan satu hadis begitu juga quran jangan cuman beriman dengan satu ayat rahmatan lil alamin satu yang dipegang itu doang kemana-mana rahmatan lil alamin ya akhirnya islam keinjak-injak kayak begitu dia gak lihat quran dia gak tau ayat itu taunya rahmatan lil alamin ya bukan cuman itu gitu loh ente ketemu kucing di jalan ente ambil dari comberan rahmatan lil alamin gereja sebelah rumah airnya mati ente kasih air rahmatan lil alamin cakep ya ada kejadian bencana alam mau kristen, hindu, buddha kayak sebodoh dia butuh ente sumbang ente ambil baju yang masih bisa dipakai yang bagus ente kasih rahmatan lil alamin cakep ente jalan ada anjing kegencet ente lepasin tuh anjing rahmatan lil alamin islam diganggu rahmatan lil alamin mu kelo jauh deket go rao nah islam diganggu masa rahmatan lil alamin gitu ulama dihina gak apa-apa kita rahmatan lil alamin eh bagaimana ceritanya rahmatan lil alamin islam tuh satu tubuh ulama dimaki berhadapan dengan semua umat islam jangan pernah maki-maki ulama apalagi persekusi dengan pakai seragam lu tau maksud gua dah wallah alhamdulillah jadi islam tinggal nama quran tinggal tulisan pada waktu itu iya dihancurin dimana-mana bani abasiah udah tinggal ya rob tinggal puing-puingnya doang kalau untuk membaca nangis makanya anda gak pernah pernah mau ketika diundang untuk sebagai sejarawan yang membawa jamaah ke spanyol anda gak pernah mau sekali-kali ya anda mau gak bisa ngomong nangis ini dulu kejadian islam hancur ini dulu kejadian islam hancur gak pernah mau mendingan bawa ke yerusalem aja deh ngomong sejarah yang para nabi aja deh begitu gak mau lagi kenapa ya karena kita gak kuat bacanya dan begitulah lagi hebat-hebatnya di tangan islam semua baju yang temukan umat islam di cina udah ada baju kokoh seperti yang anda pakai sekarang di cina udah ada tapi di eropa belum masih karunggoni ya di apa lagi kemajuan umat islam masyaallah udah menemukan semua lengkap semuanya udah ditemukan kok tiba-tiba dihancur leburkan tanpa daya ya karena terlena kedokteran masyaallah ini udah cerita gak ngulang-ngulang kita dipaparkan semua para penemu dalam islam sekaligus kita bongkar kebohongan-kebohongan di dalam buku yang mengatakan penemu teropong itu galileo-galilei 600 tahun sebelum galileo-galilei al-fawariz udah bikin teropong penemu pesawat terbang rakyat bersaudara ya hampir seribu tahun 600 700 tahun sebelumnya udah ditemukan robot aja yang temukan juga al-fawariz gak ada yang gak ditemukan dalam islam itu tiba-tiba hancur lebur kenapa terlalu mewah megahnya itu loh yang membuat kehancuran dari salibis yaitu guseder maupun dari jengiskan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati